Hai bagaimana kita peran kita ya kita tidak ingin sih kemudian usaha akan-akan pengen nama kita dikenang itu enggak tapi kan kita harus menjadi pahlawan juga memberi manfaat kepada sebanyak-banyak orang kira-kira apa peran yang harus kita lakukan ini Bu Intan mungkin bukan untuk kita semua tapi keluarga-keluarga di negeri ini juga harus memikirkan kira-kira peran apa yang mau diambil untuk menjadi pahlawan-pahlawan di masa kini bukan di masa lalu ya begitu ya Bintan jadi kalau berangkat dari hadis Rasulullah tadi ya khairun nasi anfa'um linas bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia banyak gitu ya Jadi kalau kita jadi para pendahulu kita itu sebagai pelajaran begitu ya sebagai sumber inspirasi kita bagaimana belajar mereka belajar menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi tidak sekedar untuk kepentingan pribadi keluarga atau kelompok mereka tetapi untuk kepentingan masyarakat pada umumnya nah ini semangat ini yang tetap perlu kita perihara kita rawat dan kita jadikan pembelajaran untuk saat sekarang ini bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang juga terus bermanfaat gitu ya sesuai dengan potensi yang kita miliki gitu dan dan sesuai dengan masyarakat yang kita hadapi jadi selain kita melihat apa yang di ada di dalam diri kita sekaligus kita juga bisa mengamati problem apa saja yang terjadi di masyarakat kita nah disana kita nanti bisa menentukan posisi kita dalam menyelesaikan persoalan yang ada di dalam masyarakat kita agar masyarakat kita semakin maju semakin sejahtera dan setiap orang punya kesempatan yang sama untuk tadi bermanfaat begitu ya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menjadi penghambat ya tetapi orang-orang yang bisa mengajak orang lain untuk bersama-sama gitu ya maju bersama kemudian menciptakan dunia sebagaimana yang kita tujukan bersama yaitu dunia yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk turut berkiprah berpartisipasi sesuai dengan apa yang bisa mereka kerjakan sesuai dengan potensi yang mereka miliki agar potensi itu tidak terpendam tidak terbuang dengan sia-sia tapi justru bisa berkembang bisa terus memberi manfaat bisa terus membahagiakan bagi orang banyak begitu jadi eh kuncinya di tadi ya hadis Rasulullah ya khairun nas anfa humlinas ya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling memberi manfaat kepada manusia lainnya ini spirit yang spirit kepahlawanan yang penting ini ya jadi manusia yang paling baik gitu ya itu jadi heroisme yang dasar yang diajarakan oleh Rasulullah itu itu adalah menjadi memberi manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang gitu jadi bolehlah engkau jadi dokter bolehlah engkau jadi insinyur bolehlah engkau jadi eh apa pilot bolehlah engkau jadi petani dan petani bolehlah engkau jadi pejabat tapi jadilah semua itu yang memberi manfaat kepada banyak orang janganlah engkau jadi pejabat yang justru menyengsarakan rakyat janganlah engkau jadi pilot yang tidak peduli kepada penumpang dan masyarakat janganlah engkau jadi dokter hanya untuk memperkaya diri dan tidak pernah peduli kepada kesehatan banyak orang ini spiritnya ya jadi jiwa kepahlawanan itu ternyata bisa menjadi apa saja tanpa harus memegang senjata ya kan tanpa harus berdarah-darah tanpa harus berdarah-darah tanpa harus menjadi diplomatkan pada waktu itu kan pahlawan itu kan tidak hanya yang yang memegang senjata ya betul yang memperjuangkan negara dengan diplomasi-diplomasi itu beja-beja perundingan itu kan itu juga pahlawan nah tetapi sekarang ini menjadi pahlawan bisa dengan eh itu bisa jadi dokter bisa jadi insinyur bisa jadi guru yang memberi manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang jangan menjadi guru dan semua itu menjadi dokter menjadi itu hanya untuk memperkaya diri untuk kepentingan diri sendiri ini spiritnya ya di khairun nas anfaum linas nah ini yang penting dan dibutuhkan sekali di negeri ini negeri ini Insyaallah eh tidak kekurangan orang yang cerdas tidak tidak kekurangan orang pintar tidak kekurangan dokter tidak kekurangan guru tidak kekurangan pengusaha yang mungkin kurang banyak adalah orang yang ingin jadi pahlawan yang memberi manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang ya kalau semua orang di negeri ini itu mikirnya bagaimana memberi manfaat kepada banyak orang udahlah negeri ini selesai negeri ini sudah Insyaallah makmur sejahtera tanpa ada orang yang eh kelaparan tanpa ada orang yang eh tidak bisa sekolah gitu kan gitu nah maka jiwa kepahlawanan ini menjadi penting tidak masa lalu saja pahlawan itu ada tapi sekarang nah maka sebenarnya saya punya pandangan begini Pintan ya manusia itu pilihannya hanya ada dua menjadi pahlawan atau menjadi pecundang pecundang apa istilahnya menjadi hero atau menjadi pengenat zero atau itu ya zero zero to hero gitu ya kira-kira-kira Zero kayak salah satu saya mau ngomong Zero mau keleru Zuru Zuru itu kan pahlawan bertopeng eh eh zero jadi eh pilihannya itu kita itu menjadi pecundang atau menjadi pahlawan saya harus menjadi pahlawan ya dan yang menjadi pahlawan di masa kini tidak mesti harus dimakamkan di taman makam pahlawan gitu ya karena banyak sekali pahlawan-pahlawan yang tidak dimakamkan di makam pahlawan gitu kan gitu di Jogja itu ada banyak banyak pahlawan-pahlawan yang tidak dimakamkan di makam pahlawan ada Hos Cokro Aminoto ada Suryo Pranoto Kibagus Adikusumo Kibagus Adikusumo Fahruddin Pak Haji Fahruddin itu pahlawan-pahlawan nasional yang tidak dimakamkan di taman makam tetapi orang mengakui kepahlawanannya nah demikian juga kita dan keluarga kita sekarang marilah kita jadi pahlawan yang memberi manfaat kepada banyak orang ya jadi janganlah kita menjadi pecundang atau bahkan udah kalau istilah yang lebih janganlah kita menjadi sumber masalah di negeri ini kalau bisa menjadi pahlawan yang selalu bisa memberi solusi di negeri ini memberi manfaat sebanyak-banyaknya untuk negeri ini negeri ini adalah negeri yang besar negeri yang diamanahkan Allah kepada bangsa kita negeri yang ada negeri yang subur makmur yang kalau dikelola dengan cara yang benar maka negeri ini akan menjadi negeri yang besar negeri adidaya ya tidak akan ada yang bisa mengalahkan Indonesia kalau dikelola dengan cara yang benar nah kalau sekarang belum ya berarti memang masih perlu kita perbaiki ya ya spirit kepahlawanan kita sekarang tentu saja adalah bagaimana kita menjadikan negeri ini menjadi negeri yang besar negeri yang adidaya negeri istilahnya yang tepat itu sebenarnya kalau dalam istilah kita namanya menjadi Indonesia Raya Indonesia yang begitu membahana kalau ada itu negeri yang yang itu adil makmur termasur eh termasur hingga seluruh dunia gitu istilah orang Jawa namanya Hadi Ningrat ya terkenal kebaikannya di seluruh antero dunia Hadi Ningrat jadi Indonesia Raya nah ini eh hanya bisa kalau memang manusia-manusia di Indonesia itu menjadi manusia-manusia yang berjiwa pahlawan